Kita ke kabar pasar pebisa, harga cabai merah di pasar tradisional Kota Jambi masih cukup tinggi. Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan anggaran 500 juta rupiah untuk melakukan intervensi lonjakan harga ban pokok. Hingga kini harga cabai merah di pasar tradisional Kota Jambi masih cukup tinggi, mencapai 75 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara harga sebelumnya hanya berkisar 50 ribu rupiah hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya. Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk melakukan intervensi lonjakan harga tersebut, baik dari pemberian subsidi, menyebabkan pasar murah di Kota Jambi. Kepala Dinas Perindustrian dan Kota Jambi, Amran mengatakan, Tingginya harga cabai disebabkan karena kurangnya produksi cabai di tingkat petani, sehingga jumlah pasokan cabai di Kota Jambi pun menjadi berkurang. Baik koordinasi ke tingkat petani untuk intervensi, maupun nanti di kota sendiri, kalaupun ini nanti dibutuhkan untuk melaksanakan petani, untuk dana kita siap. Kalau anggaran tahun ini 500 juta kita siapkan untuk intervensi. Mungkin sebab kenaikan harga itu apa sebabnya? Biasa di tempat produksi, kurang gitu? Kurang, kurang, ya. Mungkin masuk ini singkau macam, ini agak-agak kurang. Pasokan biasanya pasokan. Jadi karena kita ini bukan daerah penghasil, daerah penampung, jadi itu yang mempengaruhi itu biasanya pasokan. Artinya pasokan yang masuk ke Jambi berkurang juga? Pasokan berkurang, mungkin di tingkat petani juga ini masalah panen. Biasa kalau dia banyaknya harga, ya hukum dagang akan berlaku. Tapi sekarang mungkin di daerah penghasil juga kurang, dan siap otomatis ini mengalami kenaikan. Jadi kenaikan ini bukan hanya di Kota Jambi, tapi sudah tingkat nasional. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan rapat bersama dan mencari daerah pemasok cabai di daerah lain. Pasalnya Kota Jambi bukan daerah yang memproduksi cabai sendiri. Agustri Jambi TV